Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang salah satu komedian terkenal di Indonesia yaitu Boris Bokir. Boris Bokir dikenal dengan gaya komedinya yang kocak dan menghibur. Mari kita bahas profil lengkapnya. Boris Bokir atau yang memiliki nama lengkap Boris Thompson Manulang lahir pada tanggal 25 Mei 1988 di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Parahyangan. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan hukum, Boris Bokir memiliki minat yang besar dalam dunia seni dan komedi. Boris Bokir adalah seorang pelawak tunggal dan aktor yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai peserta kompetisi stand-up komedi Indonesia atau SUCI di tahun 2012 dan aktor dari film Ngeri-Ngeri Sedap 2022. Pria yang bernama lengkap Boris Thompson Manulang ini memang berdarah Batak, hanya saja ia lahir di Bandung. Jadi tak heran jika diselah-selah humornya, ia juga sering menyelipkan bahasa Sunda. Prestasi dan karya Selain menjadi bagian dari beberapa podcast, Boris Bokir juga aktif dalam berbagai acara televisi dan acara komedi. Ia sering tampil di acara komedi seperti stand-up komedi Indonesia dan komedi nightlife. Boris Bokir juga memiliki keterampilan akting yang baik, terbukti dari perannya dalam beberapa film seperti Mengejar Malang Pertama 2014 dan Bodyguard Ugal-Ugalan 2018. Selain itu, Boris Bokir sejauh ini, dia tercatat membintangi 16 judul film termasuk Ngeri-Ngeri Sedap yang masuk nominasi Oscar 2023. Keahlian dan komedinya yang unik membuatnya menjadi salah satu komedian paling dicari di Indonesia. Kehidupan pribadi dan inspirasi Di balik kehidupan komedinya, Boris Bokir adalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih. Boris Bokir sering membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga melalui media sosial. Menginspirasi banyak orang untuk menghargai kehidupan keluarga dan menghadapi tantangan dengan senyuman. Profil singkat Sampai jumpa di video berikutnya.